Hai co-friends, jika kita melihat soal seperti ini, maka pertama-tama kita harus mengetahui dasar perbandingan trigonometri terlebih dahulu. Kita lihat bahwa dasar perbandingan trigonometri adalah seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menentukan titik P yaitu 7, bin 12. Misalkan ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Misalkan ini adalah 7 dan ini adalah index 12. Kita misalkan saja ini adalah titik 7, bin 12 yaitu titik P. Kita akan mencari ke-6 perbandingan trigonometri-nya. Sebelum itu kita akan menghubungkan 3 titik ini sehingga dipoleh sebuah sengitiga siku-siku. Di mana ini panjangnya adalah bin 12 karena kita lihat dari 0 ke 12, kita akan mengambil tanda negatifnya karena akan dicari sudutnya. Misalkan saja ini adalah alpha. Lalu dari sini ke sini adalah 7, maka kita boleh, ini adalah 7. Lalu selanjutnya kita akan cari sisi miring. Misalkan ini adalah O, ini adalah P, dan ini adalah Ki. Kita akan mencari O P kuadrat dengan menggunakan tema Pitagoras yaitu 7 kuadrat ditambah dengan bin 12 kuadrat yaitu 49 ditambah 144 sama dengan 193. Maka O P sama dengan akar 193. Kita akan mencari sin alpha terlebih dahulu yaitu depan pemiring. Kita lihat ini adalah alphanya, maka depannya adalah bin 12. Maka yang pertama adalah sin alpha sama dengan depannya adalah bin 12. Miringnya adalah akar 193. Maka min 12 per akar 193. Kita akan merasakan akar bentuk akar. Dimana kita akan kalikan pemilihan dan penyebut dengan akar 193. Kita harus mengetahui bahwa akar A dikali akar A sama dengan A. Maka kita boleh min 12 per 193 akar 193. Lalu kita akan cari cos alpha dimana cos adalah samping pemiring. Sampingnya disini adalah 7. Miringnya adalah akar 193. Kita kalikan pemilihan dan penyebut dengan akar 193. Kita pula 7 per 193 akar 193. Lalu selanjutnya kita akan cari tan alpha yaitu depan persamping. depannya adalah bin 12, sampingnya adalah 7. Maka bin 12 per 7. Lalu kita akan mencaik sisanya yaitu cos alfa sama dengan 1 per sin alfa. Yaitu sin alfanya adalah ini yaitu 1 per min 12 per akar 193. Kita boleh pilih akar 193 per 12. Ini adalah cos alfanya. Lalu kita akan cari sekan alfa yaitu 1 per cos alfa. Kita lihat bahwa 1 per cos alfa adalah 1 per cos alfanya adalah 7 per 193. Kita tuliskan 7 per akar 193 maksud saya. Sama dengan akar 193 dibagi dengan 7. Ini adalah sekan alfanya. Lalu kita lihat tan alfa adalah min 12 per 7. Maka cot alfa sama dengan 1 per tan alfa yaitu 1 per ini. 1 per min 12 per 7. Kita boleh hasil akhirnya adalah min 7 per 12. Inilah ke-6 perbandingan trigonometrinya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.